Itu sudah sangat tinggi sekali, jadi kehidupan kebersamaan itu sangat terjaga. Nah memang ada orang yang memfaatkan agama ini untuk menjadi alat politik. Jadi sebenarnya agama itu dalam berpolitik itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh dan tidak baik itu agama dijadikan komoditas untuk kepentingan politik. Nah itu yang sering mungkin dilakukan. Nah itu yang sering dilakukan orang. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi masyarakat juga harus melihat, ini orang ini menjual agama untuk politik. Atau memang berpolitik dengan menggunakan agama ini untuk kepentingan dia. Jadi sehingga ini bisa menimbulkan gesekan-gesekan itu. Jadi kalau dulu kan sewaktu kita bersama-sama berjuang, itu kan tidak kelihatan. Karena kan senasib, sepenanggungan, seperjuangan gitu ya untuk mengusir penjajah. Nah begitu penjajahnya hilang, kan penjajah ini kan tidak senang dia. Masih-masih ingin sebenarnya. Nah ini dicari lah orang-orang ini yang masih pro, masih bisa gitu ya. Sehingga masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Masuklah. Sebelum ditanya lagi ini, untuk Anda bertiga nih, ini sudah ada nih pendapatan yang bergabungan kita malam ini. Kita coba angkat lagi ya. Ya halo selamat malam, dengan siapa di mana? Halo selamat malam. Ya dengan siapa ini Pak di mana Pak? Ya halo silahkan. Dengan Levi di Semarang Pak. Di Semarang, silahkan. Pak Levi silahkan. Ya. Saya melihatnya begini ya. Ada kegiatan begini, penyataan atau pemikiran bahwa politik itu kekuasaan. Karena pemindahan kekuasaan proklamasi itu identiknya itu dengan imperialisme penjajah. Nah disini ya rancunya kita. Misalnya pemikiran politik kekuasaan itu berpusat di Pulau Jawa. Nah itu kan gak benar bertentangan dengan Bancasila kan? Nah itu sebenarnya disitu. Politik dan kekuasaan itu gak ada. Buktinya sekarang kita lihat. Kalau kekuasaan itu benar-benar itu ya. Masa timur-timur lepas? Hanya karena isu hal. Berarti kan kekuasaan itu gak ada sebenarnya. Itu cuma untuk identik dengan penjajah imperialisme dulu. Jadi sebenarnya Pancasila itu kesepakatan untuk menjalankan murni dan persekuen kehidupan berbangsa. Nah gak ada itu istilah politik. Kekuasaan itu gak benar itu gelap itu gelap. Terima kasih ya. Baik terima kasih Pak Levi di Semarang. Silahkan tanggapin Anda bertiga ini. Silahkan. Silahkan. Yang menarik dari Pak Yulianto tadi. Sesungguhnya tidak juga sih agama itu tidak ada di Pancasila itu. Bahkan urutan yang pertama itu adalah agama. Kemudian juga kalau kita telusuri kontribusi agama itu luar biasa untuk kehadiran negara ini. Perjuangannya itu apakah agama Islam, apakah Kristen, apakah Hindu dan lain-lainnya itu. Saya pikir itu juga basis moral di sana. Agama itu agama mana yang tidak mau damai. Semuanya akan damai. Apabila agama dipelihara dengan baik oleh negara ini akan terjadi kedamaian sesungguhnya. Dan dilaksanakan. Dan dilaksanakan sesuai dengan keedah-keedah Pancasila itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sangat menarik ini yang dari Semarang. Jauh sekali. Iya Pak. Jadi kalau saya jawab ya. Ide itu hanya kecil. Tapi kekuasaan itu ibarat satu sendok kekuasaan itu dikalahkan satu tetes. Satu sendok ide itu dikalahkan satu tetes kekuasaan. Nah tentang perpolitikan. Di mana saja ada perpolitikan ini. Jangankan antara partai dengan partai. Antara pemimpin dengan masyarakatnya. Antara tukang bakso dengan konsumennya ada politik begitu. Tetapi bagaimana politik yang Pancasilais. Nah kembali lagi kepada keedah-keedah agama politiknya itu. Sehingga dengan demikian. Tidak ada juga yang mendasari bahwa kering dengan politik, kering dengan konflik. Semuanya ada di mana saja, kapan saja, oleh kelompok mana saja. Nah sekarang mungkin tinggal kita yang mengelolaknya. Dengan apa mengelolaknya? Tentu dengan hukum yang baik. Hukum mana yang baik? Hukum Pancasila. Kan kembali kepada kaedah Pancasila lagi. Nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Kehadiran Batamat, kehadiran Satwa PP, kehadiran polisi. Itu mengamankan Pancasila sesungguhnya. Tapi Pancasila ini yang belum masuk ke dalam roh setiap personal warga negara Indonesia. Saya sepakat dengan Pak Pauji tadi. Kenapa tidak dihidupkan lagi sekarang? Untuk mengisi ruang-ruang hampa di para penduduk ini. Istilah beliau itu kan sekian hari, tiga hari, tujuh hari, dua puluh hari. Kalau istilah saya itu kan sekian jam. Ada seratus jam, seratus dua puluh jam, ada menggalan, berjenjang begitu. Nah, itu pelaksanaannya disesuaikan dengan sekarang. Ya mungkin tidak seperti dulu lagi, yang seperti doktrin kan? Kan doktrin. Itu salah satu cara untuk membenteng ya juga ya Pak? Baik, sebelum kita lanjutin, kita angkat kelapa yang bergabung. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Pak Aptenius di sini. Halo, boleh? Aptenius di Palangkara ya. Di Palangkara ya, silahkan Pak. Pak Aptenius. Ya. Begini Pak, kita ini pengaruh politik dari Jakarta. Setelah Jakarta ribut, terus ke daerah-daerah merendet, akhirnya Bapak Presiden menghimbau untuk daerah itu dengan ikut-ikutan. Padahal politik dari mereka. Katanya politik Jakarta itu bagus. Untuk contoh daerah. Mana ada bagus kalau begitu. Soalnya mereka memasukkan agama ke situ. Kalau dulu Pak, politik kejalunan itu paling-paling banter dia SDM-nya. Habis itu, kinerja dia. Dan perempuan, tahu lho. Nah itu, kalau sekarang agama dimasukkan. Nah itu enggak benar, Jakarta itu sudah menghasilkan contoh untuk kita. Nah, seperti kita ini Pak. Sebetulnya, pemerintah ini, kinerja daerah, maupun pusat, kalau ada mencalon jadi gubernur, jadi gubernur, dilihat SDM-nya dulu Pak. Kasian Pak, anak-anak kita yang kuliah, yang jadi sadjana, yang SDM-nya mapan. Karena ada yang mencalonkan dia banyak uang, dia dapat. Akhirnya, SDM-nya kurang, IPA Ambrado. Nah itu. Dan ada satu lagi Pak, yang EPI tadi. Yang bapak dari ACD Misi. Memang itu, kalau Habis itu kan dia membawa ajaran dari Timur Tengah. Dibawahnya ke Indonesia, dia mau mengajar mengempatkan IPI di mana-mana, untungan. Karena dari dulu Pak, kita tahu agama ini ada empat. NU, Mamadiyah, Katolik, Protestan. Kita dulu mana-mana. Baik, Pak Aprianus. Kalau di kampung ada acara terkawinan. Terus, yang agama Kristen, agama Kristen ini banyak keluarkan yang Islam. Dikasihlah untuk mereka. Misalnya ayam. Ya kan? Suruh mereka sembih sendiri. Habis itu kalau api atau gerbau, disuruh yang Islam menyembelihnya. Itu Pak, kalau di kampung kita aman-aman dulu. Sekarang, aduh. Jakarta aja menyalahkan orang daerah. Berarti belum dikatakan, ambil yang baiknya ya. Ambil yang baik yang dari pusat. Jangan ambil yang tidak baik yang dari pusat seperti itu ya, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, itu aja, Pak. Jadi, saya minta dengan pemimpin daerah sekarang. Yang mengumpul-ngumpul itu kan Jakarta. Sampai ke seluruh. Sampai pejabat kita ikut-ikutan juga demo. Untuk apa demo Filkada ke sana? Di tempat kita aja udah beres, udah becus dia. Nah, menurut Pak Apriandus, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di Kalimantan Tengah ini, Pak? Ya, diuruslah. Kalau dia terpilih, terpilih jadi gubernur, wakil gubernur, dari jadi bupati, wali kota, segala macam. Uruslah daerahnya sendiri. Kita kan otonomi daerah. Iya, kan? Nah, sekarang apa? Banyak, Pak, sekarang. Sekarang sudah bulan Mei. Jika Bapak lihat jalan-jalan segala macam yang rusak-rusak. Mana ada perbaikannya? Ya, kan? Ya, apa aja, Bapak, sekarang? Kalau Anda percaya. Malah gotong-ruyong, yang lubang-lubang, masyarakat yang beli semennya, ayo sekarang, Pak. Kalau dulu nggak ada, kayak gitu. Saya sudah 58 tahun, Pak. Oke, luar biasa sekali. Baik, Pak Apriandus, terima kasih untuk serinya. Ini luar biasa sekali, masukan dari Pak Apriandus juga. Dan di belakang, Pak Apriandus, halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Di mana, Pak? Silahkan. Di Antang Kalang, Pak. Petit, Antang Kalang. Oke, Antang Kalang cukup jauh ke kecepatan Antang Kalang. Silahkan. Dengan Pak Rudy, ya. Iya. Rudy, silahkan. Jadi, kita memiliki maksudkan ini, Pak. Sebenarnya, Radikalisme dan Intoleran. Ini sebenarnya diawali oleh ketidakadilan, penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi. Kan seperti itu, Pak. Ketika hukum tidak tegak terhadap orang-orang besar, tapi tegak terhadap orang-orang kecil, ini sebenarnya juga tidak menerimaikan itu keadilan. Keadilan itu ada di Pancasila. Nah, sekarang ini fenomenanya di Kalpeng, Pak. Banyak masyarakat-masyarakat kecil yang cuma kasus-kasus dengan perusahaan ambil buah sawit itu dipenjarakan. Banyak yang masuk penjara, apa, rombongan. Nah, sementara kalau perusahaan besar punya masalah dengan masyarakat, masyarakat yang dikalahkan, perusahaannya selalu menang. Nah, ini juga tidak mencari-mencari, ini menjadi berpandasilah. Jadi, saya lihat di Indonesia ini belum ada perang antaragama. Nah, kalau di timur tengah, malah sana, yang agamanya adalah agama Islam, itu saling gunung malah di sana. Jadi, saya pikir kalau isu radikalisme dan intoleransi ini, ini sebenarnya diawasi oleh penegakan hukum yang lemah dan ketidakadilan. Oke. Yang dipindu oleh penjangan ekonomi yang masih rebar, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Udi. di Kota Wagen Timur, di Atang Kalang. Dikatakan tadi memang akibat tidak adanya keadilan. Seperti itu. Dan juga minim yang dilakukan, minimnya kesenjangan juga, adanya kesenjangan juga, dan juga kita jangan ikut-ikutan dengan yang ada di pusat, ambil baiknya, jangan ambil tidak baiknya. Kementerian Anda dulu, Pak. Saya kira relatif, ya. Adil tidak adil itu relatif sekali. Kasus apa kepada siapa. Tapi menurut Anda benar nggak sih, Pak, seperti itu, Pak? Ya, selalu aja. Di dunia peradilan sendiri, merasa tidak puas, dia naik banding. Dia merasa tidak adil. Sementara hakim yang memutuskan sudah adil, katanya. Itu selalu relatif. Tapi yang jelas, untuk Kalimantan Tengah, ada punya modal dasar, Kuma Betang. Kuma Betang ini, saya pikir, menjawabnya. Sehingga di sana ada berbagai macam suku, agama, dan seterusnya. Itu kan, filosofis Kuma Betang itu, sudah luar biasa. Tapi belum terlalu tegak, sepertinya, gitu, kan. Nah, disebut-sebut tadi pemerintah, pemilihan, apa namanya, kepala daerah. Saya pikir, kita harus angkat ini, Pak. Calon kepala daerah wajib mengetahui karakteristik, visi-visi sesuai dengan Kuma Betang. Untuk Kalimantan Tengah. Apalagi kota Palangkaraya. Sangat lengkap, gitu. Sehingga model, saya pernah ngomong di, di luar Kalimantan ini, modal untuk Kalimantan Tengah itu bisa digeneralisir ke seluruh Indonesia. Kuma Betang itu. Jadi, saya sandinkan dengan ada satu parian Binnika Tunggalika di sini, Kuma Betang. Berbicara Pancasila, saya pikir berbicara juga Kuma Betang. Sepanjang kita ini mau menyuarakan, sepanjang kita mau mengamalkan, apa kira-kira perbedaannya? Tidak terlalu banyak yang ada terhadap Binnika Tunggalika dengan Kuma Betang. Yang ujung-ujungnya itu kan harmoni, gitu. Jadi, kerjaan teman-teman batamat, menjaga harmoni itu bukan melerai konflik, gitu. Walaupun konflik ada di mana-mana, tapi kan bisa dikelola. Jadi, konflik itu kan stadium satu, stadium dua, stadium tiga. Stadium satu sudah dikelola, sudah. Jangan sampai meletus. Kan kita sedih ya. Di kota kita juga sering ada konflik. Karena tidak diolah dari stadium satunya, gitu. Nah, jadi untuk pengamalan Pancasila itu perlu juga ada sistem yang mungkin mumpuni terhadap teman-teman dari Betama, terhadap dari para termasuk Satpol Pipi, dan lain-lain itu. Supaya bukan hanya sekedar menjaga tugas pokok Satpol Pipi itu adalah menegakkan perda. Tapi bukan hanya itu. Coba kita sinarigikan dengan Betama, dan lain-lain, sehingga Pancasila itu sesungguhnya harmonis bagaimana, Pak. Ini katakan tadi, sebenarnya hidup ini kan indah, begitu kan. Sangat indah sekali. Tapi perlu sinergitas antara semua para. Adanya sinergitas seperti itu. Baik. Pada Mut Angin, bisa tambahkan seperti apa? Jadi, saya melihat sekarang ada kepentingan, sebetulnya. Jadi, berangkat dari kepentingan. Sehingga kesenjangan-kesenjangan itu terjadi akibat kepentingan yang berbeda. Nah, contoh saja. Saya tadi pagi membaca atau menonton TVRI. Nah, dikatakan oleh salah seorang dosen dari perguruan tinggi, mengatakan pada saat Anohari Kebangkitan Nasional, bahwa Kebangkitan Nasional ini sebetulnya sudah selesai. Sudah tidak perlu dibincang lagi. Masyarakat kita sadar bahwa Kebangkitan Nasional itu sudah mendiri, sudah dipahami. Tetapi, karena kepentingan, elit politik ini berada di air keruh, katanya. Itu katanya yang secara gamblah mengatakan... Elit politik itu berada di air keruh? Nah, oleh karena itu, kehadiran Batamat ingin menjaga bahwa Kalimantan Tengah ini tetap aman dan terkendali. Jadi, tidak perlu... Yang radikal itu kami jaga. Yang pertama, ribut Adaga Patar, Batamat. Diade. Batamat diade sinergis melakukan antisipasi masuknya radikalisme di Kalimantan Tengah. Dan kedua, Batamat ini seperti adanya ATII kemarin. Itu ATII juga kita beri kesadaran akhirnya mereka adakan calling down dalam melihat keputusan dari Menpol Kokam yang menyatakan bahwa pernyataan Menpol Kokam mengatakan dia mengatakan keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam bukan anti kepada ormas Islam katanya namun semata-mata dalam rangka merawat menjaga kedudukan NKRI berdasarkan Pancasila dan NKRI menjaga